daripada penjelasan yang ada di dalam kitab Kuratul Uyun. Nah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu siapapun yang akan memasuki jenjang pernikahan, yang kemudian harus dipersiapkan, yang pertama adalah niat karena Allah SWT. Harus betul-betul meluruskan niat karena Allah. Karena kita mengetahui bahwa pernikahan itu adalah merupakan ibadah. Pernikahan itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Annikahu sunnati faman ragiba'an sunnati falaysamini. Jadi nikah itu adalah bagian daripada syariat Islam. Sunnah Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Sehingga kita sama-sama meyakini bahwa pernikahan itu adalah bagian daripada ibadah. Hanya saja ketika berbicara tentang ibadah, maka yang kemudian harus kita perhatikan, yang pertama tentu niatnya harus karena Allah SWT. Jadi pernikahan yang akan menjadi kemuliaan, menjadi ibadah itu manakala disandarkan kepada Allah SWT. Supaya dirinya tidak terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Kenapa harus niatkan Allah SWT? Karena teman-teman sekalian apapun yang kemudian disandarkan kepada Allah SWT, insyaAllah selain daripada termasuk ke dalam amal salih, amal ibadah yang dilakukannya, insyaAllah segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah, itu semuanya nanti akan ditolong oleh Allah SWT. InsyaAllah nanti akan dibimbing oleh Allah SWT. Apalagi terkait ibadah nikah ini bukan hanya sekedar 1, 2, 3 tahun, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama boleh jadi sampai kemudian kita meninggal dunia. Bahkan nanti di akhirat memungkinkan Allah SWT mengumpulkan kita kembali di dalam surganya Allah SWT. Oleh karena betul-betul komitmen untuk kita melakukan pernikahan ini, niatkan karena Allah SWT, insyaAllah, walaupun waktunya panjang, tapi kalau seandainya dibimbing, ditolong oleh Allah SWT, insyaAllah semuanya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi niat karena Allah SWT bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu saja, bukan hanya untuk memeriahkan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi jauh lebih daripada itu, seseorang hendak melakukan pernikahan, karena ini adalah bagian daripada ketahatan ketakuan-nya kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, karena pernikahan ini adalah merupakan ibadah, maka tentu butuh ilmunya. Tidak mungkin kita melakukan ibadah, tidak mungkin kita betul-betul niatkan Allah, kalau seandainya tidak disertai dengan ilmunya. Karena pekerjaan apapun yang tidak disertai dengan ilmunya, boleh jadi berantakan. Begitu ya, kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan, batasannya seperti apa, dan lain sebagainya. Maka begitu pendalam pernikahan, apalagi pernikahan yang memang membutuhkan jangka waktu yang lama, tentu ini juga harus disertai dengan ilmunya, teman-teman sekalian. Satu, betul niatnya karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan ilmunya. Nah, salah satu ilmu yang memang penting dalam berumah tangga itu, salah satu di antaranya adalah ilmu tauhid, teman-teman sekalian. Kenapa ilmu tauhid? Ilmu yang betul-betul seseorang memiliki hati yang yakin kepada Allah SWT. Karena dengan ilmu akan memunculkan, akan merubah kehidupan seseorang, termasuk juga suami istri yang memang memiliki hati yang yakin, ilmu tauhid yang kuat, iman yang kokoh kepada Allah SWT, maka insya Allah dia akan senantiasa berusaha bersama-sama untuk mengarungi rumah tangganya untuk bisa mendapatkan keduaan Allah SWT. Seorang suami yang memiliki akhlak yang baik, istri yang memiliki akhlak yang baik itu tidak lepas daripada keimanannya kepada Allah SWT. Nah teman-teman, kalau seandainya kita berbicara tentang keimanan, tentang ketauhidan, kita tahu bahwa keimanan, keyakinan kita kepada Allah itu kan tidak terlihat. Itu wilayahnya wilayah hati. Hanya saja, walaupun ketauhidan ini tidak terlihat oleh mata, tetapi hasil atau buahnya itu bisa nampak, bisa terlihat oleh mata teman-teman sekalian. Oleh karenanya dalam hal ini, Allah SWT menyampaikan di dalam Quran Surah Ibrahim ayat ke-24, Allah umpamakan akidah kalimat la ilaha illallah atau tauhid akidah ini Seperti pohon yang bagus teman-teman sekalian, seperti pohon yang subur, seperti pohon yang istimewa, seperti pohon yang produktif. Nah pertanyaannya pohon yang baik, pohon yang bagus, pohon yang istimewa itu yang seperti apa? Asluha Thabitun. Asluha Thabitun. Yang akarnya itu kuat. Sementara kita tahu bahwa akar itu kan tidak terlihat. Tapi apapun yang dihasilkan di atas akar itu, semuanya tergantung akar itu sendiri. Wafar, uhafis sama, dan cabangnya itu menjulang ke langit. Artinya, batangnya, rantingnya, daunnya, dan berupa buah-buahannya itu, itu semuanya bisa terlihat oleh mata, tetapi semuanya itu adalah hasil daripada tergantung daripada akar itu sendiri, teman-teman sekalian. Nah begitu pun dalam ilmu tauhid, dalam keyakinan kita kepada Allah, bahwa tauhid itu adalah merupakan fondasi, perkara yang sangat fundamental. Perkara yang memang sangat mendasari segala sesuatunya. Termasuk juga dalam melakukan berbagai macam amal ibadah. Tidak mungkin seseorang mau melakukan ibadah kepada Allah. Tidak mungkin seseorang mau bersabar dalam setiap ujian. Tidak mungkin nanti seorang suami, istri, mampu bisa bersuku dari setiap nikmat yang Allah berikan, tanpa adanya keyakinan, ketauhidan di dalam dirinya kepada Allah s.w.t. Maka sebetulnya seseorang yang hendak melakukan atau yang akan memasuki jenjang pernikahan itu adalah senantiasa terus memperdalam ketauhidannya kepada Allah s.w.t. Terus mempelajari keilmuannya, ilmu tentang tauhid teman-teman sekalian. Nah kemudian yang kedua, ilmu yang kemudian harus diperbaharui selain daripada ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu fikih. Karena nanti suami itu dituntut untuk bisa memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. Kita boleh jadi pernah mendengar salah satu keterangan bahwa suami yang rugi itu adalah Suami yang rugi itu adalah suami yang tidak pernah memerintahkan, tidak mau memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah dan tidak mau mengajarkan terkait ilmu agama. Maka dalam hal ini tentu karena suami memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya, maka paling tidak siapapun calon suami yang hendak memasuki jenjang pernikahan, ini juga harus terus memperbaharui ilmu tentang fikihnya. Terutama ilmu tentang permasalahan haid, ilmu tentang permasalahan nifas, karena tidak sedikit suami yang tidak paham terkait ilmu ini. Ilmu tentang mandi wajib, begitu ya. Teman-teman, saya memiliki pengalaman, saya mengajar di beberapa lembaga dalam masalah fikih. Saya sering sampaikan materi tentang ilmu tentang nifas, ilmu tentang mandi wajib, dan Masya Allah, ternyata bukan hanya sekedar ikhwannya saja, ya ahwatnya pun, walaupun sudah beranjak usia remaja, hampir rata-rata tidak terlalu faham terkait ilmu haid ini, teman-teman sekalian, sehingga banyak yang memang masih kurang, atau masih kurang dalam pemahaman ilmu fikihnya, wabil khusus yang berkaitan tentang haid, nifas, mandi wajib, begitu ya, termasuk juga perkara-perkara sholat. Nah, ini adalah merupakan kewajiban seorang suami nantinya untuk bisa membimbing, untuk bisa membantu mengajarkan ilmu-ilmu tentang ini. Karena yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat itu adalah kepala rumah tangganya, suaminya. Maka tentu tidak mungkin kalau seandainya kita tidak mulai dari sekarang untuk mempelajari ilmu itu sebelum masuk ke jenjang pernikahan, bahkan sebagian ulama menyampaikan, termasuk juga Bu Yahya Barangkali, kalau teman-teman pernah mendengar, kalau seandainya seorang calon suami belum mengetahui ilmu tentang haid, ilmu tentang nifas, mandi wajib, tentang sholat, dah lah, jangan dulu nikah, mending belajar ini dulu saja. Karena nanti alih-alih niatnya untuk mengumpulkan pahala, tapi ternyata yang terjadi adalah justru mengumpulkan dosa, teman-teman sekalian. Maka saya menyarankan siapapun yang hendak memasuki jenjang pernikahan, maka terus perdalami ilmu fikih, wabil khusus yang berkaitan tentang hal-hal tadi, tentang sholatnya. Karena tidak sedikit ketika seorang istri melaksanakan sholat, ternyata tidak sesuai dengan syarat rukunnya. Siapa yang kemudian harus membenarkannya? Siapa yang kemudian harus memberitahukannya? Tentu adalah suaminya. Seorang suami punya kewajiban itu. Coba lihat bagaimana seorang istrinya nanti melaksanakan sholat ini betul atau tidak. Kalau seandainya suaminya tidak memiliki ilmu tentang hal itu, maka bagaimana mungkin bisa mendidik istri dan anak-anaknya? Apalagi kita tahu bersama bahwa Rasulullah SAW, pernah menyampaikan, akan datang satu jaman nanti ala umati kepada umatku, mereka mengira dirinya sholat, padahal mereka tidak melaksanakan sholat. Kemudian gambaran orang-orang yang melaksanakan sholat seperti ini adalah orang yang sholatnya tidak disertai dengan secara sahnya sholat, tidak disertai dengan rukunnya sholat, tidak menjaga daripada pembatalan sholat, tidak menjaga daripada kesesuan sholat itu sendiri. Yang punya kewajiban membimbing, memberi tahukan terkait ilmu ini, tentu adalah suaminya teman-teman sekalian. Maka diperlukan sekali ilmu tentang perkara-perkara ini sebelum memasuki jenjang pernikahannya. Termasuk juga ilmu haid yang memang banyak, bahkan bukan hanya sekedar ikhwan saja, akhwat pun banyak yang memang belum paham terkait ilmu haid, ilmu nifas ini. Kemudian selanjutnya, tentu ilmu yang kemudian harus dipahami adalah ilmu tentang, ya tadi, yang berkaitan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, apa saja kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan oleh suami yang menjadi haknya seorang istri, seperti misalkan memberikan sandang, pangan, papan, memberikan nafkah, kemudian memberikan sandangnya, pangannya, papannya. Itu adalah merupakan salah satu di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh suami atas hak seorang istri, termasuk juga tadi dalam memberikan pendidikan, termasuk juga dalam hal masalah biologis. Itu juga harus kemudian dipahami, termasuk juga seorang istri. Apa yang menjadi kewajiban seorang istri? Oh, salah satu di antaranya adalah mentaati apa yang disampaikan oleh suaminya, selagi perintah itu bukan dalam perkara kemahsiatan. Tapi selain daripada perintah yang memang berupa ketatan kepada Allah, yang berupa kemahsiatan, maka tidak ada ketatan kepada siapa. Maka tidak ada ketatan kepada suami. Tidak ada ketatan kepada makhluk. Tidak ada ketatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, termasuk juga mentaati kepada suaminya. dipelajari itu, apa saja kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Begitupun seorang istri, apa saja kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya. Termasuk juga ilmu-ilmu yang harus kemudian diperbaharui, teman-teman sekalian, adalah dalam hal mendidik anak-anak. Karena tujuan nanti pernikahan itu bukan hanya sekedar menikmati kebersamaan berdua saja. Tapi salah satu di antara tujuan pernikahan itu adalah untuk bisa memberikan keturunan. Memperbanyak umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Tentu diperlukan sekali bagaimana ilmu dalam mendidik anak-anak supaya bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Menjadi anak-anak yang memiliki ketatan ibadah kepada Allah SWT. Yang memiliki komitmen dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang bagaimana ilmu dalam mendidik anak-anak. Kenapa harus kita pelajari? Karena kalau seandainya sekali lagi, teman-teman, kalau seandainya kita tidak tahu sama sekali bagaimana metode Rasulullah dalam mendidik anak-anak yang sebetulnya, kita pun tidak bisa mendidik anak-anak sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah teman-teman, salah satu di antara rekomendasi begitu ya. Rekomendasi ketika ingin mempelajari bagaimana metode pendidikan Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak muslim itu. Ini salah satu di antara referensi yang boleh teman-teman silakan bisa dipelajari. Nama kitabnya adalah Bagaimana metode Rasulullah dalam mendidik anak-anak muslim. Pengarangnya Sejamal Abdurrahman. Itu bisa teman-teman silakan bisa dicari. Kalau tidak salah sudah ada terjemahannya. Itu dijelaskan secara gamlang bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah kepada anak-anak muslim. Ada lima fase teman-teman sekalian. Mulai 0 fase, anak usia 0 sampai dengan 4 tahun. Kemudian 3 tahun, fase anak yang kedua, fase kedua. Usia 4 sampai dengan 10 tahun. Fase yang ketiga, 11 sampai dengan 14 tahun. Fase keempat, 15 sampai 18 tahun. Dan fase kelima adalah pernikah sebelum pernikahan. Itu dijelaskan semuanya oleh Sejah Jamal Abdurrahman di dalam kitab itu, teman-teman sekalian. Maka ini perlu. Pembaharuan terhadap ilmu sebelum masuk kepada pernikahan ini sangat perlu sekali. Terutama juga komitmen. Gimana Ustadz kalau seandainya memang saya belum menguasainya paling tidak komitmen. Komitmen sekalipun memang belum terlalu menguasai terkait ilmu-ilmu itu manakala kemudian nanti sudah menikah, ilmu-ilmu yang kurangnya ayo bareng-bareng sama istrinya, sama suaminya untuk terus mendalami lagi ilmu-ilmu yang memang berkaitan tentang itu semuanya. Mengikuti kajian-kajian tentang pendidikan anak sebagai salah satu di antara pembaharuan ilmu untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah SWT. Itu teman-teman sekalian satu niatnya betul karena Allah SWT luruskan Allah bukan hanya sekedar ingin melampiaskan hawa nafsu saja, bukan hanya ingin sekedar membuat pesta karena percintaan dan kasih sayang saja, tetapi juga karena berdasarkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Yang kedua adalah terus kita perbaharu ilmunya, ilmu tentang tauhid terutamanya, kemudian ilmu tentang fikihnya, ilmu tentang berkeluarga, berumah tangga, dan juga ilmu tentang ilmu tentang bagaimana suami istri itu mendidik anak-anak sesuai dengan yang memang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, yang kemudian harus dipersiapkan adalah terkait pembaharui amalnya. Ayo teman-teman, jangan nunggu nanti kita masuk kepada pernikahan. Tapi mulai dari sekarang, yang memang belum menikah, pantaskan diri kita sebagai seorang suami nantinya yang akan memberikan contoh kepada keluarganya, yang akan menjadikan suri taulah dan kepada keluarganya. Komitmen dari sekarang, saya ingin istiqomah dalam melakukan salat, pardu, berjamah di masjid. Lakukan sekarang, teman-teman sekalian. Jangan sampai kemudian menunggu nanti ketika kita sudah menikah saja. Tetapi ketika sebelum menikah pun kita sudah berkomitmen, kita sudah memantaskan diri kita sebagai seorang suami yang bisa memberikan contoh yang terbaik kepada siapa, kepada istri dan kepada anak-anaknya. Salah satu di antara yang paling afdol, yang salah satu yang paling utama ketika kemudian mengajak istri, anak-anak untuk melakukan ketatan ibadah kepada Allah adalah ketika kita, seorang suami, bisa memberikan contoh yang terbaik. Karena saya dinalik, saya dinalik ke Romallahu wajah, radiyallahu anhu, dalam hal ini menyampaikan teman-teman sekalian bahwa kata suaminari, jilalatul hal awlamin jilalatil makol. Jadi menunjukkan dengan perbuatan itu lebih utama daripada menunjukkan dengan perkataan. Banyak seorang suami yang memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk melakukan ketatan ibadah kepada Allah, sementara suaminya sendiri tidak melakukannya. Jadi tidak usah banyak basa-basi. Kalau misalkan memang ingin mengajak mereka untuk melakukan ketatan ibadah kepada Allah, contohkan saja oleh diri kita. Tanpa kemudian kita memerintahkan istri dan anak-anak melihat pun nanti mereka akan faham dengan sendirinya. Kita sering istiqomah, melaksanakan sholat perjamah setiap waktu di mana di masjid. Nanti istri dan anak-anak juga akan melihat apa yang sekiranya kita lakukan. Oleh karena sebelum memasuki jenjang pernikahan ini, ayo teman-teman sekalian. Selain daripada tadi niat, karena Allah perbaharui ilmunya, perbaharui amalnya dari sekarang. Pantaskan jadi kita sebagai seorang suami nantinya untuk menjadi contoh bagi istri dan anak-anaknya kelak. Masya Allah ya, Karim. Itu terkait persiapan untuk seseorang yang akan memasuki jenjang pernikahan. Ya, teman-teman sekalian. Masih jelas suara saya, Teh Luna? Masih, Ustaz. Masih ya, baik. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada pertanyaan atau lanjutkan saja, Teh Luna, nanti di akhir pertanyaannya ya. Iya, betul, Ustaz. Di akhir pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan. Materinya tidak berpindah ya, Teh Luna ya? Iya, Ustaz. Masih di layar pertama. Boleh dikeluarin dulu, Ustaz. Nanti bisa muncul kembali. Siap, siap, siap. Mungkin terlalu lama ya. Sudah ada, Teh? Sedang proses. Ya, sudah tinggal diperbesar. Iya? Oke, baik. Oke, selanjutnya materi yang menjadi pembahasan adalah terkait hari yang tidak boleh untuk menikah. Nah, teman-teman, barangkali ini sering teman-teman mendengar, Ibu Bapak mendengar terkait ada beberapa yang memang memberikan masukan untuk tidak melakukan pernikahan di hari-hari tertentu. Mungkin pernah mendengar hal yang seperti itu, sampai kemudian ada seseorang yang ketika anak menikah bertanya terlebih dahulu, baiknya hari apa ya yang bagus untuk kami melakukan pernikahan. Kan begitu ya, teman-teman sekalian. Saya hanya ingin menyampaikan saja satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, teman-teman sekalian. Bahwa Rasulullah SAW menyukai sikap optimis yang baik dalam keadaan apapun, teman-teman sekalian. Dalam kondisi apapun, itu dianjurkan untuk memiliki sikap optimis yang baik. Dalam setiap rencana yang memang direncanakan, tentu rencana itu adalah rencana yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Harus memiliki sikap optimis yang baik. Dan Rasulullah SAW membenci tiaroh. Tiaroh itu apa? Tiaroh itu apa, teman-teman sekalian? Tiaroh itu adalah berkeyakinan sial. Misalkan karena hari tertentu, karena bulan tertentu, karena peristiwa tertentu. Nah ini tidak diperbolehkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi seseorang yang hendak melakukan pernikahan, setiap waktu itu baik. Apalagi pernikahan itu kan adalah bagian daripada ibadah kepada Allah SWT. Jadi setiap waktu, setiap ibadah untuk bisa melakukan kedekatan kepada Allah. Allah setiap waktu itu adalah merupakan waktu yang terbaik, teman-teman sekalian. Jadi tidak ada waktu yang sial, tidak ada bulan yang sial. Setiap waktu, setiap bulannya, setiap saatnya itu adalah merupakan waktu yang terbaik. Manakala waktu itu digunakan untuk melakukan ketahatan ibadah kepada Allah SWT. Jadi kalau seandainya seseorang hendak melangsungkan pernikahan, ya boleh-boleh saja. Mau di hari Senin, mau di hari Selasa, mau di hari Rabu, mau di hari Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad. Silakan itu bisa dilakukan. Yang penting setiap waktu itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Maka dalam hal ini adalah dengan cara kita melangsungkan pernikahan. Begitu, teman-teman. Walaupun di dalam kitab ini, Muswani menyampaikan, menjelaskan bahwa ada sebetulnya salah satu di antara yang memang tidak dianjurkan. Hari yang memang tidak dianjurkan untuk menikah. Nah, beliau menyampaikan adalah salah satu di antaranya hari Rabu dan hari Sabtu. Begitu ya, teman-teman sekalian. Hanya saja sekali lagi, saya lebih, mohon maaf, saya lebih memilih kepada apa yang disampaikan dalam hadis ini yang direwetkan oleh Ibn Majah. Dari Abi Huroyroh, bahwasannya tidak boleh seseorang memiliki keyakinan bahwa hari-hari tertentu itu adalah merupakan hari sial. Bulan-bulan tertentu itu adalah merupakan bulan sial. Begitu ya. Jadi, sekali lagi, setiap waktu, setiap hari itu adalah merupakan waktu yang baik, waktu yang bagus. Manakala setiap waktu itu digenakan untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah SWT. Bahkan, ada sebagian pendapat, ada sebagian ustad yang sering menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan At-Tiyarotu Syirkun. At-Tiyarotu Syirkun. At-Tiyarotu Syirkun. Tiaroh itu syirik. Tiaroh itu syirik. Tiaroh itu syirik. Begitu ya. Kenapa, teman-teman, demikian? Tiaroh itu tadi ya. Yang memiliki keyakinan hari tertentu itu merupakan hari sial. Tempat sial. Atau misalkan bulan sial. Atau peristiwa sial. Tidak ada satupun selain Allah yang bisa memberikan madorot dan bisa memberikan manfaat. Hari-hari tertentu tidak bisa memberikan madorot. Yang bisa memberikan madorot, siapa teman-teman sekalian? Yang bisa memberikan madorot dan manfaat itu Allah. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, Janganlah kalian beribadah. Janganlah kalian berdoa. Janganlah kalian berkeluh kesah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan madorot. Maka kalau seandainya engkau lakukan itu, maka engkau termasuk orang-orang yang zolim. Maka dalam hal ini harus berhati-hati, teman-teman sekalian. Tidak boleh setiap Muslim, setiap Mumin memiliki keyakinan bahwasannya ada waktu yang memang siap. Karena yang bisa memberikan madorot itu bukan hari, bukan waktu, bukan peristiwa. Yang bisa memberikan madorot itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang disampaikan ada satu riwayat daripada Bunda Aisyah bahwa dianjurkannya pernikahan itu di bulan syawal. Ada keterangannya, ada dalilnya. Kenapa bulan syawal? Karena Bunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah menikahi Bunda Aisyah itu pada bulan syawal. Kemudian mempersutubuhinya, menggaulinya, berjimahnya. Itu juga di bulan syawal. Ini untuk mematahkan keyakinan orang-orang jahiliah pada saat itu, orang-orang terdahulu pada saat itu yang memiliki keyakinan tidak bolehnya seseorang menikah di bulan syawal. Nah, seampai pemikiran hal yang demikian, teman-teman sekalian yang tidak memperbolehkan menikah di bulan syawal. Sekali lagi bahwa Rasulullah menikahi Bunda Aisyah di bulan syawal, kemudian mempersutubuhinya juga di bulan syawal. Untuk apa? Sebagian ulama menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan hal yang demikian itu untuk mematahkan keyakinan orang-orang jahiliah pada saat itu yang tidak memperbolehkan pernikahan di bulan syawal. Karena sekali lagi kita memahami setiap waktu, setiap bulan itu adalah merupakan waktu dan bulan yang terbaik, manakala dipergunakan untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, materi yang kemudian menjadi pembahasan dalam kitab ini adalah terkait walimah, hukum resepsi pernikahan, teman-teman sekalian. Tidak sedikit orang yang ketika selesai akan nikah, kemudian langsung melangsungkan resepsi pernikahan. Ada walimahnya. Nah terkait dengan walimah ini bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum walimah? Bagaimana hukumnya terkait resepsi pernikahan? Nah dalam kitab Fatul Qarib, itu disampaikan teman-teman di sana, wal walimah tu'alal urs mustahabbatun. Jadi walimah itu, walimah pernikahan itu hukumnya adalah disunahkan. Mustahabbatun. wal muradu biha ta'amun yatakhodu lil'urs. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Jadi seseorang yang dia melangsungkan walimah itu, jadi mengundang orang-orang untuk bisa berkumpul dalam acalah walimah itu, kemudian dia bisa menikmati hidangannya. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu itu ialah seekor kambing. Karena ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumumkan kepada orang-orang bahwa sudah terjadinya akad nikah. Jangan sampai kemudian orang-orang tetangga tidak mengetahui padahal kita sudah melakukan akad nikah, sudah melangsungkan pernikahan, karena tidak adanya walimah itu sampai kemudian timbul fitnah daripada orang-orang. Kenapa dia berdua-duaan? Orang tidak mengetahui padahal dia sudah melangsungkan akad pernikahan. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW juga menganjurkan, memperintahkan untuk mengadakan resepsi pernikahan atau juga yang sering disebut dengan walimah. Walimah tururus. Paling sedikit itu seekor kambing. Dan bagi yang memang tidak mampu sama sekali atau paling tidak yang ngariung, syukuran di rumahnya, tetangga-tetangga terdekatnya diundang, kalau seandainya memang tidak memungkinkan. Tidak dengan seekor kambing, boleh barangkali dengan ayam, motong ayam, motong bebek, yang penting acara walimah ini diketahui, ini sebagai salah satu di antara anjuran Rasulullah SAW untuk kita lakukan supaya orang lain juga mengetahui. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi hukum daripada pernikahan atau walimah ini, resepsi pernikahan ini, hukumnya adalah mustahab latun, boleh dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bagaimana kalau seandainya memang tidak dilakukan, nikahnya tetap sah teman-teman sekalian, sekalipun tidak ada walimah atau resepsi pernikahan. Nah, teman-teman yang kemudian harus kita fahami, bahwa ketika seseorang diundang untuk menghadiri acara walimah tulurus seseorang, maka kita yang diundang wajib untuk menghadirinya. Selama dalam resepsi pernikahan itu, selama dalam resepsi pernikahan itu, tidak ada sesuatu yang memang tidak memperbolehkannya seseorang datang untuk menghadirinya. Mana salah satu di antaranya, kalau seandainya dalam acara resepsi pernikahan itu ada kemaksiatan di dalamnya, maka kita yang diundang tidak ada kewajiban untuk datang menghadirinya. Misalkan dalam sebuah resepsi pernikahan itu, mengundang acara dangdutan, sehingga kemudian penyanyinya berlenggak-lenggok atau dia sampai memperlihatkan auratnya. Di dalam resepsi ini tentu ada sebuah kemaksiatan. Maka tentu yang kita diundang tidak ada kewajiban untuk datang. Tidak ada kewajiban untuk datang. Kenapa kemaksiatan? Terus bagaimana bisa disiasati, teman-teman? Kita datangnya bukan pada hari haknya. Kalau seandainya tidak enak kalau misalkan kita tidak datang. Jangan hari haknya. Boleh sebelum hari haknya atau setelah hari haknya. Setelah acara itu selesai, kita terakhir kepada pengantinnya dan menyampaikan permohonan maaf. Misalkan begitu. Karena kemarin tidak menghaladi ada satu dan lain hal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak ada ikhtilat yang berlebihan. Ikhtilat yang memang campur baur yang memang justru menjadikan acara tersebut menjadi acara yang memang berlangsungnya hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Karena ikhtilat ini kan campur baur ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Kalau campur baur antara keluarga Fior itu adalah keluarga, tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah bercampur dengan orang-orang banyak, sampai kemudian berlebihan, sampai kemudian makan pun dengan cara berdiri, tidak dengan cara duduk, sambil ngobrol, dan lain sebagainya. Ini kan campur baur yang berlebihan. Makanya tidak sedikit juga para ustadz, para kiai yang menyampaikan mending dipisah saja antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena tadi di awal kita balik lagi. Nikah ini kan ibadah. Kalau seandainya memang ingin didilai ibadah, maka setiap prosesnya pun harus berlangsung ibadah. Kita didoakan oleh orang lain. Barokallahulaka wa barokaa laika wa jama'abainakuma fi khoir. Sementara proses yang dilakukan pun penuh dengan kemaksiatan. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Kalau seandainya memang Allah tidak turunkan keberkahan pada saat itu kepada kedua pengantinnya, kedua talon mempelainya. Masya Allah. Begitu, teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya di dalam itu adalah sebuah kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan, maka tidak diwajibkan untuk kita datang menghadiri acara resepsi pernikahan tersebut. Begitu ya. Kemudian materi yang dibahas dalam kitab ini adalah terkait memasuki bulan madu. Nah, biasanya bagi para pengantin, ikhwan akhwat yang sudah melakukan akan pernikahan, maka dia akan bersiap-siap untuk malam yang pertamanya atau disebut dengan malam pengantin, atau bisa disebut juga dengan bulan madunya. Ada termasuk juga dalam pembahasan ini, pembahasan tentang bagaimana tata kerama ada bersenggama, teman-teman sekalian. Nah, sebetulnya ini terpisah materinya dalam kitab ini, memasuki bulan madu, kemudian tata cara bersenggama ada bersenggama, saya satukan. Makanya kenapa saya sampaikan di awal ke Teh Luna barusan, kemungkinan dua pertemuan ini juga kita sudah menyelesaikan kitab ini. Jadi saya mohon izin untuk menyatukan beberapa materi yang memang nampaknya ini sudah bisa langsung dijelaskan secara langsung, begitu ya, disatukan secara langsung. Jadi terkait memasuki bulan madu ini, ada beberapa etika, ada dalam bersenggama, teman-teman, yang kemudian harus kita sama-sama pahami. Apa yang kemudian harus dilakukan? Yang pertama adalah membaca doa. Allahumma ini as'aluka khayroha wa khayrohma jabal taha alaihi wa'audhubika min syariha wa min syarima jabal taha alaihi. Nah, ini biasanya sering juga kita melihat setelah selesai akad, misalkan begitu ya, ada salah satu ustadzahnya yang kemudian memerintahkan suaminya untuk menempelkan tangan kanannya, di atas ubun-ubun istrinya. Kemudian membaca, Allahumma ini as'aluka khayroha wa khayrohma jabal taha alaihi wa'audhubika min syariha wa min syarih ma jabal taha alaihi. Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiat yang ia bawa. Dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa. Masya Allah. Jadi ini salah satu di antara etika, ya, ada dalam bersenggama, teman-teman. Yang kedua adalah salat dua rokaat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau istrimu datang menghampirimu, maka perintahkanlah dia salat dua rokaat di belakangmu. Jadi sebelum melakukan persenggamaan, maka yang harus dilakukan oleh pengantin baru itu adalah melaksanakan dua rokaat sholah sunnah. Jadi sebelum bersenggama itu disunahkan untuk melaksanakan dua rokaat sholah sunnah, teman-teman sekalian. Antara suaminya dengan istrinya. Maka dalam hal ini tidak perlu mengajak mertuanya, atau bapak mertuanya, ibu mertuanya, atau adik kakaknya gitu ya, untuk sama-sama ikut sholat berjamaah, sholah sunnah ini tidak perlu. Yang diperintahkan adalah hanya suami dan istrinya saja sebelum melakukan persenggamaan. Begitu, teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, setelah melaksanakan sholah sunnah, kemudian kita juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk kemudian membaca keberkahan. Untuk meminta keberkahan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada aku dan istriku, serta berkahilah mereka dengan sebab aku, ya Allah. Berikanlah rizki kepada kulantaran mereka, dan berikanlah rizki kepada mereka lantaran aku, ya Allah, satukanlah kami berdua dalam kebaikan, dan pisahkanlah antara kami berdua dalam kebaikan. Masya Allah. Teman-teman, jadi kalau misalkan kita melihat beberapa anjuran, baru tiga ini saja, sebetulnya kita sudah bisa menampil hikmah, bisa mengambil pelajarannya. Betapa pernikahan itu bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu saja. Tetap, bukan hanya untuk membuktikan cinta dan kasih sayang saja. Bukan. Tapi lebih daripada itu adalah nikah itu sekali lagi ibadah, dan kita ingin pernikahan yang kita lakukan itu, ingin dibimbing, ditolong, dibantu oleh Allah SWT. Kalau sudah nanti dibantu, ditolong oleh Allah SWT, cintanya nanti yang menipis itu nanti akan ditebalkan oleh Allah SWT. Ketika ada permasalah, nanti Allah yang bantu. Bahkan kan dalam sebuah hadis disampaikan, salah satu di antara hamba yang akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah SWT itu adalah seseorang hamba yang melakukan akan pernikahan supaya kehormatannya terjaga. Masya Allah. Maka di awal juga, di awal setelah akan nikah, kita lakukan ini. Supaya apa? Supaya kita berharap mendapatkan bimbingan dari Allah SWT dalam berumah tangga, dibimbing, ditolong oleh Allah SWT. Masya Allah. Kemudian yang keempat, setelah kemudian salat dua raka'ah, kemudian berdoa meminta keberkahan kepada Allah SWT, yang selanjutnya adalah bercumbu rayu dengan penuh kelembutan dan kemesraan. Jadi perlakukan istrinya dengan lemah lembut, termasuk juga berikan kenyamanan. Karena pada saat itu, bagi ikhwan akhwat yang memang belum terbiasa, bergaul dengan akhwat, bergaul dengan ikhwan, yang tadinya belum pernah melakukan hal yang demikian, belum pernah melakukan berdua-duaan satu kamar dengan ikhwan yang lain, ternyata pada saat malam pertama harus mereka lakukan itu. Itu juga pernah terjadi kepada Bunda Aisyah, dari hadis Asma binti Yazid, As-Sakan radiyallahu anha, ia berkata, saya merias Aisyah untuk Rasulullah SAW. Setelah itu saya datangi dan saya panggil beliau, supaya menghadiahkan sesuatu kepada Aisyah. Beliau pun datang, lalu duduk di samping Aisyah. Ketika itu Rasulullah SAW, disodori segelas susu. Setelah beliau minum, gelas itu beliau sodorkan kepada Aisyah. Jadi Rasulullah meminum setengahnya, setengahnya lagi, kemudian diberikan kepada Siti Aisyah. Tetapi Aisyah menuduhkan kepalanya dan malu-malu, teman-teman sekalian. Maka kemudian Asma binti Yazid berkata, aku menugur Aisyah dan berkata kepadanya, ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Bunda Aisyah pun meraih gelas itu dan meminum isinya sebagian yang tersisa, yang telah diminum oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena pada saat itu memang wajar. Timbul rasa malu, timbul... Makanya untuk suaminya itu sendiri harus paham. Jangan terburu-buru berikan kenyamanan. Boleh tadi dengan kemudian memberikan air susu atau ngobrol dulu. Bercengkrama supaya si istrinya itu bisa nyaman dengan kehadirannya itu pada malam itu, teman-teman sekalian. Kalau seandainya memang sudah merasa nyaman, istri juga sudah siap, maka kata Nabi setelah itu, setelah sholat wa rohah dan setelah berdoa, ya silakan berbuat sesukamu apa yang sekiranya kamu ingin lakukan, ya silakan lakukan. Hanya saja tadi, apa pelakukan dengan kasih sayang, pelakukan dengan lembut-lembut, berikan kenyamanan terlebih dahulu. Barangkali istrinya belum siap, karena baru pertama kali beliau merasakan seperti itu. Nah, barangkali memang sudah siap, kemudian melakukan persenggamaan, melakukan jima atau bersenggama, maka tentu yang harus dilakukan sebelum bersenggama adalah meminta berdoa terlebih dahulu kepada Allah SWT, teman-teman sekalian. Dengan doanya, Bismillahir Allahumma janibna syaiton Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan engkau karuniakan kepada kami. Nah, teman-teman, doa ini hukumnya sunnah. Tapi siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, siapapun yang ingin dibimbing oleh Allah SWT, maka tentu dia akan melakukan, dia akan membaca doa terlebih dahulu sebelum bersenggama dengan doa ini. Jadi siapapun yang berdoa ini, insya Allah dia suami istri itu akan dijaga oleh Allah SWT, termasuk manakala dia dikaruniai seorang anak oleh Allah, maka insya Allah dijaga daripada godaan syaitan. Nah, kemudian yang ke-6, teman-teman sekalian, yang kemudian harus difahami oleh kita, suami istri, ini harus sama-sama difahami ya, bahwa suami itu boleh menggauli istrinya dengan cara bagaimanapun yang disukainya. Jadi, dalam hal ini, mau gaya apapun, ya itu silahkan. Silahkan. Karena Allah sampaikan dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-223, nisa hukum, hartul lakum faktu hartakum an-nasyitum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu, kapan saja, dengan yang kamu sukai, dengan cara apa saja yang kamu sukai, silahkan. Mau dari depan, mau dari belakang, mau dari atas, mau dari bawah, itu mas silahkan. Silahkan. Mau gaya seperti apa, ya itu mas silahkan. Dipersilahkan, diperbolehkan. Yang jangan itu adalah, yang jangan itu adalah melalui duburnya, memasuki kemaluan suami, melalui duburnya, atau misalkan pada saat istri sedang haid. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda, setubuhilah istrimu dari arah depan, atau dari arah belakang, tetapi hindarilah, jangan engkau menyetubuhinya, di dubur dan ketika sudah menghaid. Maka teman-teman sekalian, ketika kemudian istrinya, dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid, kemudian tidak melalui dubur, segala macam gaya apapun, mau apapun, ya silahkan. Asalkan satu sama lainnya, mau, istrinya juga mau, tidak menolak, ya silahkan, itu tinggal dibicarakan saja. Jadi mau gaya apapun, mau posisi apapun, ya silahkan. Termasuk juga teman-teman sekalian, terkait waktu dan tempat. Waktu untuk bersenggama itu kapan? Sekali lagi, waktu kapanpun itu adalah merupakan waktu yang terbaik. Mau pagi, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, silahkan. Asal ya diatur waktunya saja. Tidak sampai kemudian dengan bersenggamannya itu sampai meninggalkan kewajibannya kepada Allah SWT. Maka dalam hal ini, misalkan, dalam menjalankan sholat, maka harus kemudian ya diatur waktunya. Jadi mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, silahkan. Karena tidak ada satu dalil pun yang memang khusus memerintahkan untuk mengerjakan bersenggama itu di waktu-waktu tertentu. Silahkan. Kalau datang hari Senin, silahkan. Termasuk juga tempat teman-teman sekalian. Sering bertanya, sering ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya seorang suami istri, pasangan suami istri, itu melakukan senggamanya di kamar mandi. Boleh atau tidak? Saya berpendapat, tidak ada satu dalil pun yang melarang untuk melakukan persenggamaan di kamar mandi. Tapi tidak. Kan itu tempatnya tempat yang memang tempat apa? Tempat yang memang buruk. Penuh dengan penuh dengan syaitan. Jangankan di kamar mandi. Di kamar sendiri pun, di kamar tidur pun. Banyak syaitan yang tetap mengganggu teman-teman sekalian. Begitu ya. Banyak jin juga. Banyak jin juga. Jangankan di kamar mandi. Silahkan. Selagi tempat itu memang tertutup, auratnya tidak terlihat oleh orang-orang lain. Hanya mereka berdua saja untuk melakukannya. Jadi kalau seandainya mau di kamar mandi, silahkan. Mau di kamar tidur, juga silahkan. Asal keduanya memang mau. Jadi kalau seandainya memang alasannya banyak jin, banyak syaitan, jangankan di kamar mandi. Di kamar tidur, juga banyak jin, banyak syaitan. Bahkan Rasulullah juga kan pernah apa namanya pernah mandi dalam satu wadah begitu ya dengan Bunda Aisyah radiyallahu anha. Jadi tidak jadi masalah. Baik di manapun, tempat di manapun, sekalipun ketika suaminya walau dohrol untak begitu ya. Walaupun di atas di atas di atas punggung untak sekalipun kalau seandainya suaminya mau, maka istri tidak bisa untuk menolaknya. Jadi asalkan tempat itu tertutup, tidak terlihat auratnya oleh orang lain, silakan itu diperbolehkan teman-teman sekalian. Nanti pertanyaannya adalah bagaimana ketika kemudian ketika bersenggama tidak dengan sehelai benang pun. Artinya tidak ada penutup. jadi telanjang bulat. Nah ini yang kemudian kita sama-sama juga akan bahas di dalam materi hukum berjima tanpa memakai pakaian. Nah teman-teman sekalian ada beberapa ulama mazhab seperti mazhab hambali yang memang sebetulnya memakruhkan memakruhkan pasangan suami istri ketika melakukan persenggaman itu dengan telanjang bulat. mana dalil-dalilnya dalil-dalil yang memang dikemukakan oleh siapa oleh Imam Hanbali yang pertama adalah hadis terkait dari Abu Hurairah radiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda apabila salah seorang di antara kalian menggauli istrinya maka hendaklah bertutup apabila ia tidak bertutup maka malaikat merasa malu hingga ia keluar menjauh apabila dari hasil hubungan itu terakhir seorang anak maka sungguh setan telah ikut campur. Nah teman-teman sekalian hadis ini direwakan oleh Imam Tobroni di Mu'ajamul Ausat termasuk juga Imam Al-Bazar tetapi dalam kitab Nasbur Rohyah jadi di dalam kitab Nasbur Rohyah bahwa hadis ini dido'if artinya bahwa hadis ini lemah hadis ini do'if teman-teman sekalian ini hadis yang pertama terkait menutup ketika berhubungan badan karena kalau tidak ditutup katanya malaikat merasa malu nah ternyata memang ini hadisnya adalah hadis do'if kemudian dari Abdullah Ibn Mas'ud beliau berkata Rasulullah bersabda apabila salah seorang kalian hendak mendatangi menggauli istrinya maka hendaklah bertutup janganlah ia bertelanjang seperti telanjangnya dua ekor nah hadis tersebut hadis ini juga direwatkan oleh Imam Tabarani di Jamul Kabir termasuk juga Al-Bayhaqi tetapi Imam Al-Bayhaqi sendiri mendo'ifkannya kenapa karena di dalam sanad ini ada Rawi Mindil bin Ali yang memang beliau adalah seorang yang do'if sehingga hadis ini termasuk ke dalam hadis yang do'if kemudian yang selanjutnya adalah disampaikan oleh Imam maka berikutnya bertutup menutup tubuh dengan bertutup dan istrinya itu yang kedua bertelanjang sebagaimana telanjangnya Keladai kita tahu Keladai itu memang tidak berpakaian teman-teman sekalian hanya saja hadis tersebut atau hadis ini direwakan oleh Atta Broni padanya ada perawi yang namanya Ufayr bin Ma'dan seorang yang do'if sebagaimana tersebut di Madmu Azza Wa'id maka hadis ini juga dianggap oleh para jumhur ulama merupakan hadis yang do'if nah ternyata ada satu hadis yang kemudian kita sama-sama pahami ini adalah merupakan hadis sahih wakad istadallah jumhur ulama ala zawas di hadis bahas min hakim an abihi an jadihi kola kultu ya Rasulullah awratuna manakta minha wa manatar wakala ihfad awrataka illa min zawzatika awma malakas yamini dari bahas bin hakim dari bapaknya dari kakenya yang berkata aku katakan kepada Rasulullah apakah urat yang boleh kami datangi dan yang mesti kami jauhi maka Rasulullah s.a.w. bersabda pelihara lah aurat kamu melainkan dari istrimu atau budak-budak kamu nah hadis ini diwajahkan oleh Imam Tirmidji dan beliau mensohihkannya Ibnu Majah serta Syekh Al-Albani juga menghasankannya di sahih Tirmidji artinya bahwa ketika kemudian kita melihat ada satu hadis yang memang jumhur ulama juga berpendapat yang sama bahwa ketika kemudian berhubungan badan berjimat tanpa memakai pakaian pun itu boleh kenapa karena ada ada penjelasan daripada Rasulullah bolehnya melihat aurat bolehnya melihat atau memegang aurat antara suami dan istri maka tentu ketika melihat auratnya tentu dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali jadi ketika kemudian sepasang suami istri melakukan hubungan badan jumhur ulama berpendapat boleh dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun teman-teman sekalian tidak berdosa bahkan ketika melihat auratnya pun dalam penjelasan hadis ini juga diperbolehkan oleh siapa oleh Rasulullah Muhammad itu pendapat saya ini juga pendapatnya para jumhur ulama bolehnya berhubungan badan tanpa memakai pakaian sehelai pun ada pun tadi hadis-hadis yang ketiga yang sudah dibahas yang disampaikan oleh para ulama di mazhab Imam Hambali mereka alaikum ter ya Ustaz tadi saya keluar ya iya tadi keluar masya Allah keluar lama atau enggak ya Ustaz gimana gimana Ustaz baru baru-baru aja keluar baru sana saja keluar halo iya Ustaz masih jelas ya suara ya iya jelas ah masya Allah berarti tadi udah lama keluarnya ya oh enggak Ustaz barusan aja oh barusan aja baik-baik-baik Tuh mohon mahal tidak apa Pak Ustaz baik terima terima kembahasannya dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati sebelum mereka suci apabila mereka telah suci campurlah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri untuk PPT-nya belum muncul Astagfirullah baik-baik tadi bagian hukum berjinah tanpa pakaian oh tadi menerangkannya sampai sana ya iya tapi terakhir sudah disampaikan hadis sahihnya belum ya sudah Ustaz sudah ya baik sebentar sudah ada teh sudah ada Spad baik tadi larangan berjima ini supaya lebih jelas lagi begitu ya larangan berjima melalui dubuh dan pada saat haid ini firman Allah Quran surat al-Baqarah ayat 222 begitu ya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati sebelum mereka suci apabila mereka telah suci campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan mersucikan diri artinya bahwa disini Allah subhanahu wa ta'ala melarang seorang suami untuk melakukan hukuman badan ketika istrinya sedang haid ketika istrinya sedang lipas hukumnya haram hukumnya haram kemudian juga Rasulullah s.a.w. bersabda mal'unun man atai marat tahu piduburiha li la'nat orang yang menyetubuhi istrinya pada duburnya teman-teman mohon maaf ya saya jelaskan sedikit ada dubur ada kubul jadi kubul itu tempat keluarnya BAK ya buang air kecil sementara kalau dubur itu tempat keluarnya BAP nah tidak boleh seorang suami dalam berhubungan badan dalam menggauli istrinya memasukkan kemaluannya melalui dubur istrinya itu tidak diperbolehkan haram hukumnya kemudian dilaknat dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis Hasan direwakan oleh Ibnu Adi dari Okobah bin Amr dan dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah yang direwakan oleh Abu Daud nomor 2.162 dan Ahmad adabu zifab fi sunnah al-mutaharah nah kemudian apabila seorang suami ingin bercumbu dengan istrinya yang sedang haid ia boleh bercumbu dengannya selain pada kemaluannya hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad lakukan apa saja kecuali nikah nah kalau seandainya misalkan seorang istri dalam keadaan haid maka sebetulnya istri juga harus piawai begitu ya harus piawai harus cerdas juga memang ada larangan dari Rasulullah untuk tidak berhubungan badan tapi selain daripada di antara pusar dan lututnya itu itu silahkan begitu ya itu silahkan jadi dia bisa bercumbu selain daripada itu lakukanlah apa saja kecuali nikah jimat atau bersetubuh maka dalam hal ini istri harus paham betul begitu ya ketika kemudian seorang suaminya ingin bersetubuh ingin bersenggama tapi istrinya dalam keadaan haid maka boleh dengan menggunakan tubuh yang lainnya selain daripada selain daripada antara pusat dan lutut istrinya begitu ya boleh misalkan seorang istri dengan menggunakan tangannya untuk mengeluarkan spermanya suami boleh boleh hukumnya silahkan begitu ya bahkan itu juga adalah berupakan bagian daripada amal soleh juga gitu ya yang tidak diperbolehkan itu adalah melakukan hubungan badan ke tempat yang memang keluarnya haid nah itu yang tidak diperbolehkan ya teman-teman sekalian jadi tentu dalam hal ini juga harus antara ikhwan dan antara istri dan suaminya juga ini harus satu sama lain memahami begitu kemudian yang harus diperhatikan ketika mengulangi jimat nah jadi kalau seandainya nanti suami istri sudah melakukan hubungan badan sudah bersenggama maka boleh tidak kalau seandainya ingin melanjutkan bersenggamaannya lagi boleh silahkan hanya saja ada ketentuan ya ketentuan dari siapa dari Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id al-Khudri r.a secara marfu jika salah seorang diantara kalian menggauli istrinya kemudian hendak mengulanginya lagi maka hendaklah berwudu diantara keduanya gitu ya karena wudu itu lebih memacu semangat untuk mengulanginya lagi jadi ada ketentuan ada anjuran dari Rasulullah manakala kemudian hendak melanjutkan kepada ronde dua atau misalkan ronde tiga melanjutkan bersenggamaannya lagi setelah bersenggamaan yang pertama maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu karena berjalannya seorang suami ke kamar mandi itu untuk memulihkan kekuatannya lagi menyegarkan kembali begitu ya untuk menghimpun kekuatannya lagi wudunya seperti apa wudu dengan wudu yang sempurna wudu yang biasa kita lakukan seperti halnya ketika kita wudu hendak menjelang sholat nah wudu seperti itu kemudian setelah wudu seperti itu baru boleh baru boleh melanjutkan ke ronde dua ke ronde tiga gitu ya boleh melanjutkan bersenggamaannya kembali nah selanjutnya adalah mencuci kemaluan dan berwudu ketika hendak makan atau tidur apabila suami atau istri ingin makan atau tidur setelah jima setelah bersenggama hendaklah mencuci kemaluannya dan berwudu terlebih dahulu serta mencuci kedua tangannya hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah r.a bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda apabila beliau hendak tidur dalam keadaan junub maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat dan apabila beliau hendak makan atau minum dalam keadaan junub maka beliau mencuci kedua tangannya kemudian beliau makan dan minum jadi kalau seandainya sepasang suami istri sudah melakukan persenggamaan kemudian setelah itu tidur maka sebaiknya sebelum tidur berwudu terlebih dahulu kalau seandainya memang tidak langsung melaksanakan mandi wajibnya begitu ya jadi sebelum tidur sebaiknya berwudu terlebih dahulu maka demikian pun ketika hendak makan setelah berjima dan belum melaksanakan mandi besar begitu ya dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu bahkan teman-teman sekalian pernah di satu waktu Rasulullah bergilir Rasulullah bergilir kepada istri-istrinya menggauli istri-istrinya pada waktu satu malam dan Rasulullah melakukan demikian begitu ya melakukan demikian jadi artinya ketika selesai ini Rasulullah kemudian berwudu begitu ya selesai ini kemudian Rasulullah berwudu kemudian menggilir istri yang lain pernah ditanyakan kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah ada ini lebih mensucikan dan ini lebih bersih jadi membasuh kemaluannya berwudu itu salah satu di antara anjuran ketika hendak melanjutkan persenggamaan ke ronde yang kedua atau ronde yang setelusnya nah begitu teman-teman sekalian gitu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan pada kesempatan hari ini itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini teman-teman sekalian saya mengambil garis besarnya saja begitu ya jadi untuk secara detailnya silakan teman-teman bisa baca saja dalam kitab Kurutuloyun sekali lagi saya mohon izin saya mendabarkan beberapa materi-materi yang memang dari referensi yang lain saya gabungkan kalau secara detail kalau secara detail mulai dari masuk ke kamar kaki kanan terlebih dahulu nanti bersolawat nanti bahkan ada takbir Allahu Akbar Allahu Akbar sampaikan dalam kitab ini hanya saja memang jumur ulama kebanyakan ulama begitu ya dengan seperti itu pun sudah cukup tadi bagaimana tata cara bersenggama tata keramanya adabnya supaya supaya dinilai setiap apa yang dilakukannya itu tetap menjadi amal soleh tetap menjadi amal ibadah teman-teman sekalian Wallahu'alam biswa dan itu yang barangkali bisa disampaikan untuk kesempatan hari ini silakan saya kembalikan ya baik terima kasih Masya Allah Ustadz materi yang hari ini sangat luar biasa sekali ya banyak sekali hal-hal yang mungkin belum kita ketahui bersama langsung saja untuk memperdalam bahasa bahasan kita pada hari ini terkait tema yang kita dalami hari ini kita akan melalui sesi diskusi dan tanya jawab untuk kesempatan pertama kami berikan kesempatan untuk tiga penanya bagi teman-teman yang ingin bertanya maupun berdiskusi bersama mohon untuk menyebutkan nama ataupun membuka mikrofonnya serta mohon agar pertanyaan yang diberikan singkat, tepat, dan jelas dan kebetulan disini sudah ada yang bertanya Ustadz atas nama Ikmal Ismail yaitu menanyakan bagaimana walimah itu walimah itu sunnah tapi penting biar menghindari fitnah apakah ini bisa hukumnya jadi fardu'ain itu bagaimana Ustadz ya ya sebagaimana yang tadi disampaikan ya teman-teman sekalian bahwa jumru ulama juga berpendapat hukumnya hanya hukumnya hanya sunnah saja gitu ya hukumnya mustahab dan sunnah begitu jadi hanya dianjurkan oleh Rasulullah kalau sekiranya memang mampu gitu ya silahkan untuk melaksanakannya kalau sekiranya memang tidak mampu ya tidak usah dipaksakan begitu ya tidak usah dipaksakan cukup kan tadi paling disaksikan oleh tentu ketika akan nikah ada saksi begitu ya ada saksinya yang kemudian mengetahui pernikahannya begitu saya kira cukup tidak menjadikan fardu'ain begitu ya sampai kepada tingkatan mustahab batun hanya dianjurkan saja begitu ya baik ya ya baik Ustadz terima kasih semoga sudah terjawab ya untuk Kang Iqmal dan selanjutnya ada dari Kang Budi menanyakan apa saja yang menjadi pakem buat calon istri pekerja dalam syariat Islam pakem itu apa ya mungkin Kang Budi masih ada di sini pakem itu batasan gitu mungkin bisa jadi untuk seorang istri itu dalam syariat Islam pekerjaannya harus seperti apa mungkin seperti itu baik yang udah kudu biasanya pakem itu pakem itu kayak udah mentok udah kaku udah baku kayak gitu boleh dilanggar iya kalau kalau bahasanya udah udah kudu udah harus yang sawabitnya gitu lebih tepat ketetapan nih kata Teh Lian hai bagaimana set bentar ya pakem itu tadi ketetapan gitu ya ya boleh boleh ya betul set bisa dibilang ketetapan ya baik jadi asal mula bekerja untuk seorang istri itu kan mubah gitu ya mubah itu boleh gitu boleh selama memang satu diizinkan oleh siapa oleh suaminya begitu ya misalkan dengan niat membantu suaminya membantu untuk pembiayaan rumah tangganya karena suaminya barangkali tidak bekerja atau barangkali suaminya bekerja tapi belum memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya nah pada dasarnya maka dalam hal ini ketika istri bekerja untuk membantu suaminya nah itu pada dasarnya adalah mubah boleh ya istri bekerja itu boleh gitu sepanjang dia tetap memperhatikan kewajiban suaminya melayani suaminya melayani anak-anaknya begitu jangan sampai kemudian alih-alih ingin membantu seorang istri bekerja begitu ya tapi di rumah sisa sisa lelahnya saja begitu sisa lelahnya saja bahkan ketika pagi berangkat anaknya belum bangun istrinya sudah berangkat bekerja nanti ketika pulang anaknya sudah berangkat bekerja nanti lama-kelamaan dia tidak mengetahui ibunya siapa begitu ya jadi kalau misalkan istrinya bekerja untuk membantu suaminya keluarganya dalam kebutuhan rumah tanggalnya yaitu silakan diperbolehkan begitu ya dengan catatan tadi satu tetap atas izin suaminya tetapi kalau suaminya misalkan tidak mengizinkan atau misalkan ketika seorang istri bekerja tapi kemudian kewajiban seorang istrinya malah tidak tertunaikan di rumah pelayanan kepada suaminya juga jadi tidak maksimal ke anak-anaknya juga tidak diperhatikan maka seorang istri itu tetap harus paham harus paham bahwa seorang istri ada kewajiban untuk melakukan ketahatan kepada suaminya boleh jadi dia punya ilmu misalkan tentang kesehatan dia bantu orang lain tapi boleh jadi ada hal yang lebih bermanfaat daripada itu semuanya dia bisa mengapli kepada suaminya dia juga bisa mengapli kepada anak-anaknya jadi jangan sampai kemudian seorang istri yang memang memiliki niatan membantu suaminya membantu anak-anaknya tapi dengan tidak memperhatikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani untuk melakukan ketahatan kepada suaminya termasuk juga kepada anak-anaknya ini yang kemudian tetap harus dibicarakan ketika kemudian ada sesuatu yang memang tidak diharapkan nampaknya seorang suami juga ah udahlah mending berhenti aja misalkan ya itu mau tidak mau seorang istri harus taat harus ikut apa yang menjadi perintah suaminya Allah Allah begitu paling ya maksudnya iya ustad semoga sudah terjawab ya pen tukang budi selanjutnya ini yang ingin bertanya peh lisna assalamualaikum ya terima kasih peh luna assalamualaikum ustad saya lisna izin bertanya terkait dengan akad ustad kodarulo calon suami saya di jepang dan tidak bisa untuk pulang ke indonesia maka daripada diundur kami memutuskan untuk melakukan akad secara virtual kalau menurut ustad bagaimana untuk tata cara akad virtualnya terima kasih ustad jajak Allah baik ini sebetulnya sudah menjadi pembahasan di kalangan para ulama begitu ya terkait penikahan secara virtual atau memang sebaiknya dilakukan secara langsung saja tapi karena memang kendala jarak yang tadi yang satu di jepang tidak memungkinkan untuk kembali dan tidak mungkin untuk menunda dengan waktu yang lama juga begitu ya terus bagaimana nah teman-teman sekalian sebagian ulama membolehkan untuk virtual begitu ya untuk virtual dengan menghadirkan saksi yang ada dan lain sebagainya begitu yang harus diperhatikan itu kuotanya saja begitu ya jangan sampai kemudian nanti kuotanya terkendala sehingga kemudian tidak berjalan dengan lancar hanya saja sebagian ulama juga ada solusinya teh tanpa melalui virtual pun misalkan ya yang di jepang itu teteknya atau calon suaminya ya tadi tuh izin menjawab calon suami pak baik calon suaminya nah sementara tete kan di rumah ya tete eh tete di rumah tete di Indonesia terus keluarga juga di Indonesia keluarga calon suaminya di Indonesia atau di jepang di Indonesia nah sebaiknya itu seorang calon suami boleh mewakilkan kepada bapaknya kepada saudaranya bahkan sekalipun kepada temannya juga boleh mewakilkan dalam masalah akan itu teh gitu ya seperti yang dilakukan oleh dulu apa almarhum Abdul Rahman Wahid juga begitu begitu ya beliau mewakilkan kepada temannya kalau tidak salah begitu ya sementara beliau berada di satu negara di satu tempat yang memang tidak memungkinkan saya kira itu lebih bagus begitu ya tidak ada terkendala jaringan begitu ya jadi ketika kemudian ingin melangsungkan tetap pernikahan calon suaminya tinggal diwakilkan saja kepada siapa kepada bapak saudaranya itu juga tetap sah itu yang saya bisa pahami dan begitu pun ketika saya kemarin mendengarkan saya coba melihat beberapa referensi juga apa yang disampaikan oleh Bu Yayah kemudian Ustaz Abdul Somad beliau juga menyampaikan hal yang sama jadi bolehnya mewakilkan ketika kemudian dalam keadaan misalkan jarak jauh tidak memungkinkan datang tinggal diwakilkan saja misalkan oleh saudaranya oleh temannya dalam masalah akadnya itu tetap sah pernikahannya Allahu'ala tinggal nanti dimusyawarakan saja dijelaskan saja seperti itu akan lebih baiknya seperti itu jadi kalau misalkan diwakilkan walaupun diwakilkan tapi kan secara langsung biasanya tidak ada kendala tapi kalau untuk virtual dikhawatirkan ada terkendala jaringan jadi bukan berarti tidak boleh untuk melakukan pelapelan akadnya yang menyebutkan sang calon laki-laki yang dikhawatirkan hanya jaringan saja apakah seperti itu yang dimaksudkan oleh Ustaz? ya sebagian ulama menyampaikan bahwa kan khawatir adanya terkendala jaringan begitu khawatir adanya terkendala jaringan kalau seandainya memang tete dengan keluarga laki-laki di sini bisa berkumpul terus kemudian melalui itu apa melalui misalkan video video call dan memang dipastikan semuanya itu berjalan dengan lancar tidak ada kendala jaringan pada saat akad misalkan itu silahkan tidak jadi masalah hanya saja memang sebagian ulama lebih kepada mewakilkan saja lebih mewakilkan saja dan itu akan lebih aman Allah itu berarti kalau begitu nanti yang nikahnya bukan siapa bukan bukan calon suami tete kalau diwakilkan sama temannya nanti khawatir dianggap temannya yang malah nikah sama tete enggak juga kan bahasanya diwakilkan orang-orang juga faham Allah baik terima kasih Ustaz terima kasih semoga sudah terjawab untuk teh Risna Ustaz ada pertanyaan lagi dari teh Melani yaitu Ustaz dikatakan hal yang harus diperhatikan ketika mengulangi jima adalah berwudhu terlebih dahulu apakah wudhu itu dimaksud untuk suami atau untuk istri bagaimana Ustaz wudhu untuk suami biasanya kalau suami begitu setiap kali selesai senggama kalau istri itu bisa berapa kali ronde juga itu kuat tapi kalau seandainya suami itu kalau sudah keluar sperma biasanya itu turun semangatnya makanya untuk mengembalikan kekuatan untuk mengembalikan semangatnya lagi Rasulullah perintahkan untuk berwudhu jadi dengan jalannya saja dari tempat tidur ke kamar mandi itu dia sudah bisa untuk memulihkan kekuatannya lagi begitu jadi terus nanti kalau wudhu kan nanti bersentuhan lagi batal lagi dong begitu dengan siapa dengan istrinya kan anjurannya untuk berwudhu saja memulihkan apa memulihkan kekuatannya lagi begitu dengan anjuran wudhunya saja itu sudah dapat pahala Allah pada malam pertama pernikahan atau baiknya kapan ustad bagaimana ya jadi yang pertama terkait doa ini ya boleh dilafalkan boleh di dalam hati juga silahkan begitu ya silahkan itu boleh baik itu di ucapkan secara lisan ataupun di dalam hati begitu ya sebelum bersenggama tentunya ya teman-teman sekalian supaya nanti persenggamaannya dijaga oleh Allah ketika nanti kemudian diberikan keturunan juga keturunannya dijaga oleh Allah anaknya insyaAllah kemudian yang kedua sunnah rasul dalam berjima bagi pengantin baru apakah langsung dilakukan pada malam pertama teman-teman harus paham jadi seorang istri itu dia baru mendapatkan kondisi seperti ini masih malu-malu begitu ya apalagi mohon maaf sedikit saya mendapatkan informasi bahwa selaput kewanitaan itu memang ada yang bisa ada bisa secara langsung pada malam itu ada yang bahkan dia sedikit demi sedikit begitu ya karena merasa kekhawatiran mendapatkan informasi ya sakit atau apa begitu ya makanya seorang suami juga tidak perlu memaksakan pada malam hari itu juga begitu ya jadi kalau seandainya memang seandainya memang belum siap gitu atau misalkan memang karena tadi selaputnya itu kuat dan lain sebagainya maka ya sedikit demi sedikit saja sampai kemudian istrinya juga mendapatkan ketenangan mendapatkan kenyamanan begitu ya tidak langsung kemudian karena hasratnya tinggi dan lain sebagainya suami sampai kemudian tidak memperhatikan bagaimana perasaan istrinya maka tentu dalam hal ini pengantin baru khususnya seorang laki-laki kan tadi ada-ada banyak memperlakukan dengan lemah-lembut kemudian juga memberikan kenyamanan bagaimana sedikit dan sedikit boleh bahkan dulu ada yang sempat konsultasi ustaz sampai tujuh minggu ya enggak apa sampai tujuh hari sampai tujuh hari katanya masih ya enggak apa-apa saya bilang sedikit demi sedikit saja jadi ada kekhawatiran daripada istrinya ya sakit atau apalah makanya kita harus paham sebagai seorang suami karena kan tidak ada dalil harus pada malam itu kan enggak ada yang begitu nah terkait yang sholah sunnah dua rokat itu hanya dilakukan pada saat setelah akat saja sebelum bersenggama ada pun nanti seterusnya setelah itu seterusnya ketika anak bersenggama tidak usah sholah sunnah dua rokat lagi berdua lagi tidak usah cukup hanya dengan doa bersenggama saja terima kasih semoga untuk sudah terjawab baik ada pertanyaan lagi dari Teh Nessa yaitu adakah dua adakah hari-hari tertentu yang dilarang untuk berjima karena saya pernah baca di buku terjemahan kitab apa lupa ada hari-hari yang dilarang untuk berjima itu bagaimana ustad ya sebagaimana yang tadi disampaikan ya teman-teman sekalian terjemahan apa ya terjemahan perutuluyun dalam terjemah perutuluyun ini kan kalau mungkin teman-teman pernah baca ada salah satu di antara waktu larangan untuk menikah atau larangan untuk berjima begitu ya dan anjurannya itu pada malam Senin atau malam Jumat dalam kitab perutuluyun ini tapi saya mohon maaf tanpa kemudian mencelak pendapatnya Muswani pengarang kitab ini saya lebih berpendapat bahwa tidak ada satupun dalil yang melarang seseorang untuk melakukan jima di hari mu'ayan di hari-hari tertentu kan tidak ada dalilnya ketika kemudian pada saat mohon maaf pada saat nuzulul quran pun pada saat dimana malam diturunkan al quran dan suaminya itu misalkan muncul rasa hasratnya begitu ya untuk bersenggama itu tidak jadi masalah tinggal diatur saja waktunya begitu kan bahkan pada malam ramadhan pun kan diperbolehkan oleh siapa oleh Allah kan boleh bersenggama pada malam hari bulan ramadhan yang tidak diperbolehkan itu pada siang harinya begitu ya jadi setiap waktu setiap saat pun itu silahkan teman-teman boleh digunakan untuk bersenggama karena sekali lagi bahwa persenggamaan itu kalau seandainya betul dilakukan adabnya dilakukan berdoa dulu kepada Allah setiap persenggamaan itu juga bisa menjadi amal soleh ibadah teman-teman sekalian begitu ya jadi kalau seandainya memang persenggamaan itu adalah merupakan ibadah maka boleh dilakukan setiap waktu karena waktu yang setiap waktu yang dilakukan untuk beribadah itu adalah merupakan waktu yang terbaik saya mohon maaf jadi kalau melihat dalam kitab memang ada hari-hari yang tertentu yang dilarang hari Sabtu hari Rabu begitu ya dianjurkan malam Senin malam Jumat tapi kalau saya berpendapat lebih kepada berpendapat bahwa setiap waktu adalah baik manakala waktu itu digunakan untuk beribadah nah salah satu diantaranya adalah termasuk persenggamaan persenggamaan ibadah yang paling nikmat ibadah yang paling bagus salah satu diantara suami istri adalah bersenggama itu kemuliaan dari Allah itu karunia dari Allah baik terima kasih Ustadz untuk teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin bertanya dipersilahkan kalau tidak ada berarti cukup baik mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain sebelumnya ada yang ingin bertanya oh iya baik mungkin tidak ada ya teman-teman semoga sudah terjawab oleh teman-teman yang lain dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada Ustadz dan mungkin bisa disimpulkan bahwa menikah adalah ibadah sungah maka sebagai ibadah perlu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam karenanya menjadi penting dan wajib untuk mempelajari ilmu yang mendukung pernikahan seperti ilmu tawhid ilmu ilmu mendidik anak dan ilmu semoga terus belajar dan niat karena Allah terus belajar untuk memperbarui diri kita dan ilmu kita baik selanjutnya kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat ada hari ini kajian kitab Kuratul Uyun semoga yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan jadi amal soleh untuk kebaikan dunia dan selanjutnya amin amin Allah Ustadz mohon maaf untuk menutup acara siang ini kita berdoa terlebih dahulu bolehkah Ustadz untuk memimpin doa tersebut baik kalau Bang Tanjilal saja boleh ya bagi-bagi saya mohon izin dan termasuk juga mohon doanya sekarang sedang pemulihan kemarin Bang Tanjilal mohon maaf padarullahnya Allah takdirkan kena covid juga dan sekarang kalau beraktifitas itu masih dalam keadaan melah mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bahaya insyaallah dari berbagai macam wabah insyaallah mungkin bisa berbagi ya Bang Tanjilal insyaallah benten ya Bang insyaallah silahkan Bang Wanda baik Bismillah mari sejarah kita mendudukan hati dan berfikiran kita seraya berharap dengan mantukan doa dengan seterus hati dan awali dengan umul Quran Al-Fatiha Auzubillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Dalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Tuhan kami berkah hilang rezeki dan juga ilmu pengetahuan yang kau berikan kepada kami pada hari ini ya Allah semoga kau berikan kesihatan lahir bagi kami ya Allah kepada dan juga kepada seluruh teman-teman dan seluruh para sahabat serta saudara-saudara kami ya Allah yang memantunkan upaya untuk selalu bersikir padamu ya Allah dalam menghadapi jatuh tentangan ya Allah ya Allah Tuhanku ya Allah Tuhan kami ya Allah dengan mengharapkan ramah dan keruniamu ya Allah semoga ilmu yang kau berikan pada kami mendapat kebatasan ya Allah dan dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah dan jadikanlah kami dan keluarga kami menjadi keluarga yang kau berdoi ya Allah keluarga-keluargamu ya Allah keluarga yang dapat menekatkan diri kami dalam ilmu pengetahuan ya Allah dan meningkatkan iman dan tuku kepadamu ya Allah ya Allah jadikanlah kami bersama anak-cucu kami ya Allah hamba-hambamu yang selalu berbuat baik ya Allah berbuat amal soleh ya Allah dan meningkatkan takwa padamu ya Allah jauhkanlah kami dari perlaku-perlaku mausia ya Allah perlaku-perlaku yang dapat menjauhkan kami berbahaya-hambil alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim baik terima kasih yang telah menonton kita dalam doa ini semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan terima kasih Ustadz yang senantiasa memberikan ilmu dalam kondisi sakit semoga Ustadz cepat pulih dan semangat pulih amin ya Allah amin ya Allah kurangkali Ustadz ingin menyampaikan closing statement kita silahkan cukup lah saya kira ya tadi dengan doa closing statementnya terima kasih kepada hadirin yang berbahagia akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lewati bersama semoga acara kajian berdaki kitab kuratul uyun kimpuran mahasiswa muslim pasta sarjana Universitas Pendidikan Indonesia 2021 senantiasa membawa manfaat untuk kita semua semoga dengan acara ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan tidak hanya untuk kimpas sendiri maupun juga untuk kita semua ya teman-teman saya Luna Nur Anisazekia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknya selamat siang dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bisa notifikasi agar tidak ketinggalan informasi mengenai ataupun karya kami lainnya sekali lagi saya mewakili tim untuk mengucapkan untuk teman-teman semua yang telah join hingga mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, oleh karena itu kami perlu feedback dari teman-teman untuk mengisi formulir presensi dan jangan lupa teman-teman kami informasikan disini ada perumun hingga ke Somalia bantuan untuk muslim di Somalia dalam memenuhi kebutuhan pangannya dengan kurban domba terbaik melalui kurban plus wakaf di DT Peduli disini ada distribusi ke Somalianya berupa kambing ataupun sapi, nanti kita akan share untuk linknya dan sahabat juga bisa berkurban domba terbaik untuk warga Somalia dan ambil momentum ibadah idul adha dengan kurban terbaik tahun ini dan raihlah pahala mengalir tidak ada akhir dengan berwakaf baik, untuk informasi lebih lanjut disini kita bisa menghubungi nomor 081-779-009-700 dan setiap pembelian hewan kurban melalui DT Peduli 2,5 persennya sudah termasuk donasi wakaf produktif pemberdayaan pertenang terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Runa, Amirul, dan kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya terima nikahnya selamat menikmati 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 selamat menikmati